Terima kasih telah menonton 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 Amin Terima kasih telah menonton 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 Senyum Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Terima kasih telah menonton 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 And do it thankfully Every song I sing Every phrase I bring Everything I do Is a gift to you Every song I sing Every phrase I bring Every thing I do Is a gift to you Ya Tuhan kami mau memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan Karena Engkau yang layak disembah Tuhan Ayo adik-adik kita akan rasakan kebaikan Tuhan Ya Tuhan kami mau memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan Haleluya, Haleluya Engkau hadiah yang terindah Tuhan Engkau segalanya bagi kami Tuhan Masalah apa-apa Masalah apa-apa Masalah apa-apa Masalah apa-apa Oh God, I worship you Atakan oh God Oh God, I worship you Be glorified Be glorified And magnified Oh God, I worship you Lebih sungguh lagi adik-adik Oh God, I worship you Oh God, I worship you Be glorified And magnified Oh God, I worship you Oh God Oh God, I worship you Oh God, I worship you Be glorified And magnified Oh God, I worship you 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 Be glorified And magnified Oh God, I worship you 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 Be glorified and magnified Oh God, I worship You Oh God, I worship You Oh God, I worship You Wow, ternyata tidak ada yang seperti Yesus Wow, ada yang senang buat Yesus? Gak ada Ada yang sekuat Yesus? Gak ada Ada yang sepintar Yesus? Gak ada Ada yang kita bilang There's no one like Jesus There's no one, there's no one like Jesus There's no one, there's no one like He There's no one, there's no one like Jesus There's no one, there's no one like He I walk, I walk, everywhere I search, I search, everywhere I search around, everywhere There's no one, there's no one like me There's no one, there's no one like Jesus There's no one, there's no one like Him There's no one, there's no one like Jesus Terima kasih telah menonton There's no one like Jesus There's no one, there's no one like me I walk, I walk, everywhere I search, I search, everywhere I turn around, everywhere There's no one, there's no one like me I walk, I walk, everywhere Everywhere, I search, I search, everywhere I turn around, everywhere There's no one, there's no one like me I walk, I walk, everywhere I search, I search, everywhere I turn around, everywhere There's no one, there's no one like me There's no one, there's no one like me There's no one, there's no one like me Wah cinta Tuhan gak terbentuk dalam hidupmu Iya kak Iya kamu juga kan Cuka cita terus kan Iya dong Wah yang cinta-cinta yang kita lihat Cuk-cuk-cuk Makanya gimana kak Coba kita ajarin dong Ini ya Cuk-cuk-cuk Cuk-cuk 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 Cuk-cuk-cuk Cuk-cuk Cuk-cuk Amat dalam Amat dalam Cinta Tuhan pada diriku Sampai diriku besar Betapa besar Karena berkat Tuhan begitu melimpah di dalam hidupku Setiap doaku Cinta Tuhan di dalam hidupku Aku bersuka Tak ada duka larang Karena Tuhan tahu siapa aku Cuk-cuk-cuk Cuk-cuk 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 Amat dalam Cinta Tuhan pada diriku Sampai kini ku besar Tampak besar Karena berkat Tuhan begitu melimpah di dalam hidupku Dan doaku Didengar Bapak yang disuka Lalu ku terima berkat Karena cintanya Tuhan Tuhan katakan beri Lalu aku memberi Tuhan katakan terima Lalu ku terima Semua perintah Tuhan Membuatku bersuka Tak ada duka larang Karena Tuhan tahu siapa aku Oke lagi Cuk-cuk 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 Amat dalam Cinta Tuhan pada diriku Sampai kini ku besar Tampak besar Karena berkat Tuhan Cuk-cuk 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 Terima, lalu aku terima, semua perintah Tuhan, membuatku bersuka, tak ada duka lara, karena Tuhan tahu siapa aku, tak ada duka lara. Karena Tuhan tahu siapa aku, tak ada duka lara, karena Tuhan tahu siapa aku. Terima, lalu aku terima, semua perintah Tuhan tahu siapa aku, tak ada duka lara, karena Tuhan tahu siapa aku, tak ada duka lara, karena Tuhan tahu siapa aku, tak ada duka lara. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Jadi kita bilang Sebab Allah Allah mengerti Allah mengerti Allah mengerti Allah mengerti Allah mengerti Selamat Allah menghadi Selamat Allah menjuri Shalom adik-adik Semua sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan Yang sudah siap dengar cerita firman Yuk kita semua duduk yang manis Udah tau kan gimana caranya Semuanya duduk yang manis Kakinya gak ada yang lipat-lipat lagi di atas korsi ya Semua duduk yang manis tangannya dilipat Lalu matanya ditutup Ikuti Kaurel berdoa Tuhan Yesus Terima kasih hari ini kami kembali boleh beribadah Dan mendengarkan cerita firman Tuhan Tuhan bicara ya Ajar kami supaya kami boleh mengerti cerita firman Tuhan Roh Kudus tolong kami ya Supaya kami jadi anak-anak manis Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Sama-sama kita katakan Amin Yang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan Kita ikuti ya cerita berikut ini Pada waktu zaman Tuhan Yesus adik-adik Tuhan Yesus datang dan bertamu ke rumah Martha dan Maria Tuhan Yesus diterima dengan baik oleh Maria dan Martha Sesaat Tuhan Yesus duduk Maria pun langsung duduk di dekat Tuhan Yesus Dan mendengarkan apapun yang Tuhan Yesus katakan Berbeda dengan Maria Martha sibuk dengan berbagai macam urusan di dalam rumah Duh lelahnya Apa yang dilakukan Maria itu sih Tuhan Yesus pun mengatakan Martha Janganlah kita khawatir Dan menyusahkan diri sendiri Maria telah mengambil yang terbaik Gimana adik-adik Semua tadi sudah lihat cerita firman Tuhannya Bagus banget ya Tadi cerita firman Tuhan menceritakan apa Tentang ada Maria Dan satu lagi saudaranya namanya siapa Martha Dua-duanya adalah murid kesayangan Tuhan Yesus Tetapi Adik-adik ingat tadi siapa yang ditegur oleh Tuhan Yesus Betul Yang ditegur adalah Martha Kenapa Martha ditegur? Karena Tadi Martha komplain sama Tuhan Yesus Tuhan Aku repot Siapin makanan Siapin ini itu Tuhan Kan untuk Tuhan juga Untuk murid-murid Tuhan juga Sementara Saudara aku Maria Nggak bantuin Tuhan Malah cuma duduk aja Nggak kerjain apa-apa Tapi adik-adik ingat tadi Firman Tuhan bilang apa? Tuhan Yesus bilang apa? Martha Martha Kamu sibuk dengan urusan kamu sendiri Tetapi Maria Memilih bagian yang terbaik Maria tahu prioritas yang terpenting apa Yaitu Maria memilih Mendengarkan firmanku Kata Tuhan Yesus Mendengarkan firman Tuhan Yesus Adik-adik Sebenarnya Martha salah enggak sih? Apakah kita semua harus seperti Maria? Yang hanya duduk Dengerin firman Tuhan Dan tidak melakukan pekerjaan apa-apa Tidak gitu juga sih adik-adik Ya Martha Maupun Maria Dua-duanya ini Melakukan hal yang baik Sebenarnya Ya Dua-duanya ini murid kesayangan Tuhan Yesus Tetapi Yang Tuhan ajarkan dalam cerita ini adalah Kita Harus bisa set Kita harus bisa atur Kita harus bisa tentukan Prioritas Artinya prioritas itu apa sih Kaorel? Prioritas itu adalah kita menentukan Mana yang lebih penting Mana yang harus kita lakukan duluan Contohnya Kalau misalnya Main game Sama belajar Prioritas kita itu apa? Yang mana dulu yang harus kita kerjakan? Tentu saja adalah belajar Setelah belajar selesai Boleh gak main game Kaorel? Boleh Tapi Prioritas utamanya adalah apa? Belajar dulu Baru main game Itu contohnya Kaorel kasih contoh lagi ya Misalnya nih Sibuk kerjain PR Belajar Benar-benar untuk ulangan Tapi Tidak berdoa Tidak berdoa Aku minta Tuhan Aku minta Tuhan tolong Setelah itu Kita belajar Sampai sini Adik-adik ngerti ya Adik-adik ya Contoh lain lagi nih Contoh lain lagi Misalnya Kita Mau Bantu orang yang Kesusahan Misalnya nih Bantu orang Kesusahan dengan cara Apa? Teman kita nih Gak ngerti Soalnya susah banget Kita mau menolong Gitu kan Ya udah Kita kasih contekan aja Nih udah Kamu Aku kasih jawaban Supaya kamu juga nilainya baik Itu baik atau Gak baik Adik-adik Menolong teman Itu baik Menolong teman yang Kesusahan Gak bisa kerjain tugas Gak bisa kerjain PR Itu baik Tapi Ada prioritas yang Lebih penting lagi Yaitu apa Sebelum ulangan Kalau dia belum Belum ngerti Kamu ajarin Atau belajar Sama-sama Lebih memprioritaskan Apa? Lebih mengutamakan Apa? Belajar sama-sama Jujur Kerja sama-sama Daripada kamu Hanya ngasih jawabannya Banyak contoh-contoh Dalam hidup kita Yang kita harus Bisa tahu Mana yang lebih penting Mana yang harus Kita kerjakan Tuhan lagi berfirman Dengan kita Lagi dikebaktian nih Berfirman Kita dengerin Firman Tuhan Atau Kita sibuk Menyiapkan makanan Seperti Marta tadi Di dalam Firman Tuhan Diceritakan Tuhan memilih Maria Memilih Murid-murid yang lebih Mendengarkan cerita Firman Tuhan Mau duduk Mendengarkan Firman Tuhan Daripada yang Sibuk melakukan Banyak hal Tetapi tidak mendengarkan Firman Tuhan Adik-adik mau Belajar seperti Maria Kak Aurel juga Mau Ya Yang mau Yuk sekarang Kakak undang kalian Untuk buka Alkitabnya Kita lihat Ayat hafalan kita Hari ini Ayat hafalan kita Hari ini Dari Matius 6 Ayat 33 Sekali lagi Di Matius 6 Ayat 33 Nih ada ayatnya Di bawah Kamu yang belum Bisa baca Belum bisa buka Alkitab Minta tolong Mama ya Untuk tolongin Kamu Buka Alkitabnya Matius 6 Ayat 33 Kak Aurel Bacain ya Tetapi Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka Semuanya itu Akan ditambahkan Kepadamu Sekali lagi Tetapi Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka Semuanya itu Akan Ditambahkan Kepadamu Adik-adik Ingat ya Kita cari dulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Artinya apa Kita cari Tuhan dulu Kita cari dulu Tuhan itu maunya Kita apa sih Kita set Kita punya prioritas Itu yang mana Itu yang kita lakukan dulu Maka Hal lain-lainnya Tuhan Akan tambahkan Untuk kita Amin adik-adik Amin Sekali lagi Oke Sekarang kita lipat tangan kita Kita mau berdoa Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih Hari ini Kami sudah belajar Untuk mengatur Prioritas kami Tuhan tolong ya Supaya kami Bisa tahu Apa yang lebih penting Yang Tuhan inginkan Dalam hidup kami Dan boleh kami lakukan Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin See you next week adik-adik Tetap semangat beribadah ya Jangan lupa Berdoa Memuji Dan menyembah Tuhan Serta apa Membaca firman Tuhan Setiap hari God bless you Adik-adik Kalau kalian mau memberikan Persembahan Ada caranya loh Kalian bisa minta Tolong Papa Mama Untuk scan kiris Berikut ini Tuhan Yesus Memberkati Adik-adik Kita sama-sama angkat Kedua tangan kita ke atas Kita minta berkat dari Tuhan Biar segala berkat Dari Allah Bapak Mulai anak-anak Tuhan Yesus Kristus Mulai persekutuan yang manis Dengan roh kudus Menyertai kita semua Mulai saat ini Sampai Tuhan datang Menjemput kita Di atas orang-orang yang permai Yang percaya Sama-sama katakan Amin God bless you